Halo semua, selamat datang di channel video ini. Hari ini saya ingin membahas cara memanaskan mesin mobil yang benar. Untuk memastikan hal itu, saya ingin bertanya langsung pada mereka yang kompeten, yang sehari-hari tugasnya mengurusi banyak mobil. Hari ini saya berada di salah satu pool taxi bluebird, pool MW, yang terletak di jalan Margasatwa. Kita tahu perusahaan taxi ini sudah menggunakan berbagai merek dan jenis mesin mobil, mulai dari mobil lama yang memakai sistem karburator, dan sekarang dengan mobil-mobil bermesin injeksi. Saya akan berdiskusi dengan manajer pool MW, di sini sudah ada Pak Sayogo dan juga rekan beliau Pak Fitra. Teman-teman, informasi bapak-bapak ini akan menjadi informasi yang menarik, khususnya bagi para pemilik ex-taksi yang sudah memakai mesin injeksi, dan juga secara umum para pemilik mobil injeksi lainnya. Oleh karenanya, saya saran agar mau menonton video ini sampai selesai. Pak Sayogo, terima kasih Pak sudah berkenan merima kami untuk hadir di pool MW. Sekarang saya ingin bertanya sama Bapak, kenapa pada mobil-mobil zaman dulu kita diajarkan untuk memanaskan mesinnya antara 5 sampai 7 menit Pak? Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi penjelasannya untuk mobil lama yang masih menggunakan karburator, itu memang diperlukan waktu pemanasan yang cukup lama, artinya bisa 5 sampai 7 menit. Tujuannya apa? Itu supaya suhu kerja mesin itu mencapai suhu kerja yang optimal, arti suhu kerja mesin. Karena kalau dia masih dingin, untuk kerja mesin itu belum maksimal. Gitu Pak. Jadi itu yang paling utama dari mobil-mobil dulu. Kenapa kok dia harus dipanaskan sampai perlu waktu sekian lama. Kalau untuk injeksi, ini agak beda. Biasanya mobil-mobil yang keluaran terbaru, ya, mungkin 2000 ke atas, itu sistem injeksi biasanya sudah dilengkapi dengan sistem komputer atau yang kita kenal dengan ECU. Nah, dia itu salah satunya, itu untuk mengatur sistem pembakaran di suatu mobil. Mobil-mobil yang pakai injeksi, ini bagaimana pemanasannya? Dia tidak perlu waktu lama. Kenapa? Karena dengan kondisi lingkungan yang masih dingin, ECU ini bekerja, komputer ini bekerja. Artinya dia akan memerintahkan ke sistem berapa banyak bahan bakar yang dikeluarkan, berapa banyak udara yang dipasok, harus dipasok ke ruang bakar, sehingga itu menjadi optimal untuk kerja dari mesin, walaupun mesinnya masih dingin. Jadi, sebetulnya di dashboard indikatornya, untuk yang seperti mobil ini, ya, ekstaksi ini, itu sudah ada indikator di situ untuk indikator temperatur. Jadi, ketika dia warnanya masih biru, itu dia proses pemanasannya. Dan waktunya itu tidak lama, ya, kurang dari satu menit lah. Dia ketika sudah mati, dia bisa jalan. Langsung jalan. Mungkin kita ambil contoh mobil ini, Pak. Bisa kita contohkan cara memanaskan yang benar, Pak. Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan, Pak Fitra. Saya akan kasih tahu, Pak, yang dimaksud dari Pak Sayogo indikator yang biru, ya. Biar teman-teman tahu semua. Indikator biru itu yang indikator yang menunjukkan mesin itu masih kondisi dingin. Ini, Pak, indikator biru. Indikator temperatur, tapi warnanya biru. Oke, baik, Pak. Oke, itu masih biru. Berarti masih dingin, ya, mesinnya, ya. Iya, ini masih dingin. Oke, sekarang kita coba hidupkan, ya. Nah, kita masih bisa lihat itu indikatornya masih biru, Pak. Baik. Jadi, mobil itu masih kondisi dingin. Berapa lama, kira-kira, nanti dia? Lebih kurang dia 1 menit, lah. 60 detik, ya. Lebih kurang, ya. Ini gen 3, Pak, ya? Ini gen 3, Pak. Gen 3. Iya. Jadi, nanti setelah hampir 1 menit dia akan berubah sendiri, ya? Oh, dia akan hilang, bukan berubah. Oh, sorry. Dia akan hilang, ya. Indikatornya akan mati. Nah, mati, kan? Dia mati, ya. Dan suara mesinnya memang juga berubah menjadi lebih pelan, ya, Pak? Lebih normal. Iya. RPM-nya normal. Pak, tadi kita udah coba ngidupin mesinnya, udah ngeliat berapa lama mesin itu bisa dijalankan, Pak, setelah dinyalakan, ya? Ternyata sangat cepat, ya? Kurang dari 1 menit tadi, saya perasaan saya. Mungkin hanya sekitar 30 detik, gitu, ya, tadi, ya? Nah, tadi kita juga sempat ngeliat ada tetesan air, Pak, kalau dari kenal pot, Pak, ya? Itu wajar, tidak, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, Pak. Jadi, untuk tetesan atau air yang keluar dari kenal pot, ya, seperti mobil yang baru dipanaskan, terutama di pagi hari, itu sebenarnya hal yang wajar. Ya, kenapa? Karena itu adalah air dari kondensasi yang terjadi di dalam kenal pot. Oh, oke. Gitu, Pak. Ya, jadi, itu kalau yang terjadi ditambah lagi sebenarnya memang ada sisa. Kondensasi yang terjadi ini, itu kalau kita analogikan, ya, itu seperti, misalnya, gelas yang diisi air dingin. Jadi, udara atau suhu yang ada di dalam gelas itu lebih dingin berbanding di luar. Nah, kebalikannya di kenal pot. Wap airnya pasti ada di dalam kenal pot. Kira-kira seperti itu. Jadi, wap airnya mengenai dinding-dinding kenal pot yang dingin. Ya, kondensasinya itu. Jadi, kondensasi ya, Pak. Ya, itu pengembunan. Itu menumpuk sehingga dia menjadi tesan air yang harus, apa, yang akan terjadi ketika mobil pertama kali didupkan di pagi hari. Biasanya seperti itu. Pak Fitra, mau menambahkan, silakan, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Kita coba lihat, mungkin sudah ada airnya belum nih, Pak Fitra. Saya akan kasih contoh yang dimaksud dengan Pak Sayoko, air yang keluar pada saat pagi hari, ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan berkas air, ya, Pak. Nah, air itu akan netes satu-satu-satu, ya. Selama mesin itu akan hidup dan dia akan hilang sendirinya. Nah, ini contohnya, Pak. Saya pegang, ya. Ini ada tesan air, ya. Oh, iya, iya, betul, Pak. Ini sekarang ini, ya, Pak, ya. Mulai netes, ya. Mulai netes, ya. Kenal potnya masih dingin atau sudah mulai anget, Pak? Sudah mulai anget. Sudah mulai anget, ya. Sudah mulai anget. Oke. Jangan takut, ya. Kalau pagi semisah memanasin mobil, ada air yang keluar dari kenal pot, itu sebenarnya kondisi normal. Oke, Pak. Kemudian ada kebiasaan orang-orang yang punya kebiasaan ngegas-ngegas mesin mobil sesaat sebelum berhenti. Itu ada manfaatnya, tidak, Pak? Misalkan, sebagai contoh, kalau mobil dengan mobil injeksi ex-taksi ini ataupun mobil injeksi jenis lain, kira-kira mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, sebetulnya sih nggak ada manfaatnya, Pak, ya. Jadi, lebih kemungkinan itu kebiasaan, kebiasaan mereka saja. Jadi, kayaknya kurang serp nih kalau nggak matiin mesin di gas-gas, gitu, ya. Jadi, sebetulnya kalau dari sisi manfaat sih nggak ada, Pak. Itu ya. Jadi, sebaiknya ketika mobil akan dimatikan atau parkir, pasti pada posisi RPM idle langsung dimatikan saja. Itu sudah cukup baik, gitu. Baik. Ya, Pak Fitra mau menambahkan? Saya tambahin, Pak. Sakit, ya. Jadi, buat tips saja, Pak, ya. Nah, untuk mobil-mobil tipe-tipe tertentu, khususnya yang pakai turbo, Pak, sangat fatal kalau sering nge-gas-gas mobil itu sebelum dimatikan. Sangat berbahaya sekali. Jadi, kalau misalnya pun yang diharapkan itu untuk menambahkan strum supaya masuk ke aki, sebenarnya itu tidak juga. Kenapa? Karena ketika dia gas kemudian dimatikan, itu sistemnya mati. Dia sudah ada sistem cut-off-nya dari dinamo ampere atau dinamo pengisian strum. Jadi, sebenarnya tidak ada manfaatnya juga, gitu. Jadi, malah lebih bisa jadi ke pemborosan, lah. Pemborosan bahan bakar juga, mungkin. Itu, Pak. Baik. Mungkin ada yang memanaskan mobil, kemudian mengeluarkan asap putih itu gejala normal atau bagaimana, Pak? Sebetulnya asap putih ini bisa kita kategorikan ada dua, Pak Bambang. Jadi, ada dua. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu asap ketika di pagi hari biasanya atau mobil baru hidup, terutama di suhu-suhu yang daerah dingin gitu ya, masih dingin. Itu biasanya ketika dihidupkan pagi, itu akan keluar asap putih tapi tipis dia, Pak. Uap air, mungkin. Iya. Nah, uap air itu sama seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Dia keluar bersamaan dengan gas buang. Sehingga dia keluar putih. Dan biasanya putih ini tidak disertai dengan bau yang menyengat. Biasanya seperti itu. Dan itu hal yang normal, sebetulnya. Nah, berikutnya untuk yang kedua, itu untuk yang putih, tapi putihnya lebih pekat dia. Lebih pekat. Dan biasanya itu disertai dengan bau sangit. Nah, ini biasanya disebabkan dari ada kebocoran oli yang masuk ke ruang bakar. Sehingga oli terbakar dan mengeluarkan asap putih. Beberapa penyebab, hanya beberapa penyebab yang menyebabkan oli itu bisa masuk ke ruang bakar. Yang pertama itu, seal clap sudah rusak. Jadi oli akan masuk melalui clap ke ruang bakar. Yang kedua, itu ada kebocoran di ring piston. Nah, bocoran di ring piston, itu biasanya juga naik juga oli ke ruang bakar sehingga terbakar. Nah, biasanya untuk yang asap pekat ini, itu kalau dari pemilik kendaraannya dia rajin atau sering ngecek oli mesin, itu pasti akan cepat ada penurunan oli mesin. Karena ada olinya yang terbakar. Oh, baik. Gitu Pak. Pak Fitra, mau menambahkan? Silahkan Pak. Cukup Pak, cukup. Cukup. Kalau yang asap hitam gimana Pak? Nah, asap hitam Pak Fitra, bisa jelaskan Pak? Boleh Pak. Oke Pak, untuk yang mobil yang mengeluarkan asap hitam ya Pak. Iya. Itu asap hitam itu terjadi karena pembakarannya tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna, maka timbulah asap yang berbentuk hitam itu. Seperti ruang bakarnya kotor, businya mati, kalau enggak injektornya itu sudah enggak bekerja normal. Nah, saya tambahin lagi, kalau mobil-mobil sekarang itu kan ada main sensor ya Pak. Nah, seandainya sensor udaranya rusak, ya kan dia akan mengakibatkan juga akan ngebul di kebelakang. Jadi, dia enggak membaca udara yang masuk ke pembakaran. Oh, baik. Ada beberapa hal sih yang bikin asap ngebul hitam itu. Nah, mungkin antara lainnya yang tadi saya bilangin. Baik, dua-duanya itu asap putih sama asap hitam itu ada kerusakan? Ada kerusakan. Kalau yang asap putih dominasi bocor, mungkin karena ada faktor. Oli yang kebakar, kalau asap hitam ada asap hitam tadi ada sistem yang tidak bekerja gitu. Makanya hal pembakarannya enggak sempurna. Baik, baik. Baik, Pak. Pak mau tanya juga, selama WFH kan banyak nih pemilik mobil yang mungkin tidak ngantor. Sehingga mobil-mobilnya mungkin standby terus di rumah, Pak. Bisa seminggu, dua minggu, mungkin bahkan sebulan enggak jalan, Pak. Enggak keluar. Nah, kira-kira itu mobil perlu dipanaskan tidak, Pak? Dan berapa lama sih sebaiknya memanaskan mobil dalam kondisi tidak jalan seperti itu, Pak? Mungkin Pak Sayogo atau Pak Fitra? Pak Fitra, silahkan, Pak. Pak Fitra, mohon ke, Pak. Jadi, buat mobil-mobil yang selama pandemi ini kemungkinan enggak jalan-jalan ya, Pak ya? Enggak jalan. Jadi, enggak jalan-jalan mobilnya. Apakah mobil itu harus dipanaskan gitu ya? Kalau pertanyaannya harus dipanaskan, memang harus dipanaskan. Harus dipanaskan dan berapa kali kita waktu pemanasannya. Nah, sebaiknya itu pemanasannya itu ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali kita memanaskan mobil itu, ya waktunya itu lebih kurang 15 menit, Pak. 15 menit kita panaskan biar semuanya bekerja dengan normal. Olinya semua ngelumasin ruangan mesin. Dan air yang dikenal pot tadi hilang. Berarti enggak terjadi karat ya, keropos. Banyak sih efek dalam pemanasan itu yang buat mengembalikan posisi mobil sempurna lah ya, Pak ya. Dan saya tambahkan, ya waktu kita manaskan itu, Pak. Waktu kita manaskan itu dalam waktu 15 menit ya. Kita bisa ngecek fungsi-fungsi mobil itu sendiri. Karena fungsi-fungsi mobil itu namanya elektronik ya. Kita kan enggak tahu, masih berfungsi apa enggak ya kan. Nah, seperti power window, masih berfungsi apa enggak kita turunin, naikin. Central lock, alarmnya masih normal ya. Dan kita lihat indikator-indikator yang ada di dashboard. Seandainya ada indikator yang nyala gitu kan. Jadi, pada suatu saat mobil kita pakai itu enggak ada masalah kan. Sudah tahu dari awal. Jadi ada satu lagi tambahan dari saya untuk pemanasan mesin. Tips sih buat teman-teman semua. Kalau seandainya memanaskan mobil itu di dalam garasi. Oh, baik. Ya, Pak. Kalau kita manaskan di dalam garasi, alangkah baiknya diberi udara buat keluar masuknya. Jangan sampai enggak ada udara masuk ya. Pokoknya ada sirkulasi udara lah intinya, Pak. Di garasi itu, Pak. Karena asap penelpot itu kan berbahaya. Nah, takutnya kita enggak sadar ya kan. Sementara kita udah ngisep, gas buang ya kan akan berakibat ke kesehatan kita. Itu tip dari saya, Pak. Oke, teman-teman. Begitu tadi pembahasan kita soal cara memanaskan mesin mobil yang benar. Narasumber seperti bapak-bapak ini akan saya hadirkan kembali pada video-video berikutnya. Oleh karena itu, kalau video ini dirasa bermanfaat, saya undang untuk di-like, di-subscribe, dan tekan bell. Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.